Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya, Bung Bunder, si Pandit Kampung. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya, Bung Bunder. Pemain ini termasuk salah satu pemain yang paling gagal di Inggris Premier League. Siapakah pemain itu? Mari kita ulas bersama-sama. Babak pertama Selepas perginya, keeper utama Manchester United, Peter S. Michael, pada akhir musim 1999, membuat Sir Alex Ferguson kelimpungan untuk mencari pengganti sepadan bagi keeper berkeluarga negara Andermark ini. Sedangkan di list pemain cadangan, keeper pengganti Raymond van der Goe belum memiliki karisma sepadan dengan Peter S. Michael yang membantu United meraih treble winner pada tahun 1999. Seperti yang kita ketahui, Peter S. Michael tidak hanya seorang keeper bagi United, namun juga pemimpin dan juga role model bagi anak-anak muda di squad United saat itu. Akhirnya, manajemen Manchester United membuat keputusan untuk merekrut Mark Bosnick pada saat bursa transfer musim panas dari Aston Villa dengan harga free transfer. Namun sayang, belum ditutupnya bursa transfer, baik Mark Bosnick dan keeper cadangan Raymond van der Goe mengalami cedera bersamaan. Hal ini tentu membuat mau tidak mau Fergie harus segera merekrut keeper kembali. Berbekal info dari pemandu bakat Manchester United dan dengan bekal permainan baiknya sepanjang musim 98-99 dengan Venezia di Serie A Italia, serta setelah menonton beberapa pertandingannya melalui video rekaman pertandingan, maka Alex Ferguson memutuskan untuk merekrut Massimo Taibbi dari Venezia dengan biaya free transfer. Massimo Taibbi bergabung dengan Manchester United pada tanggal 1 September 1999. Di musim 98-99, Massimo Taibbi bisa dikatakan memainkan penampilan yang sangat gemilang dengan membawa Venezia finish di peringkat ke-11, serta membawa Venezia menjadi klub Italia yang paling sedikit kebobolan peringkat ke-7. Ini tentu sesuatu yang membanggakan, karena Venezia dikenal sebagai tim mediocre dan tidak memiliki pemain bintang seorang pun. Saat itu banyak media yang memprediksi bahwa Taibbi lah yang akan menjadi pengganti si Michael, bukan Mark Bosnick. Bahkan seorang Alex Ferguson pun Massimo Taibbi akan memiliki karir yang gemilang di Manchester United melihat apa yang sudah ia lakukan di Venezia musim lalu. Akhirnya harian ditunggu-tunggu oleh Taibbi datang juga. Ia bergabung dengan Setan Merah. Bahkan Ferguson menyatakan bahwa ia akan langsung bermain melawan Liverpool dalam Big Match Classic. Hal ini tentu membuat publik dan seluruh fans Setan Merah semakin yakin akan kebijakan transfer ini. Di pertandingan debut Taibbi, MU berhasil mengalahkan Liverpool 3-2. Kemobolan dua gol di saat debut tentu bukan menjadi karir yang baik bagi seorang Taibbi. Kesalahan itu bisa ditutupi dengan dua penyelamatan sangat gemilang yang dilakukan oleh Taibbi. Bahkan Taibbi dinyatakan sebagai man of the match dari pertandingan tersebut. Tentu menjadi sebuah debut yang manis bagi seorang Massimo Taibbi bersama klub sekelas Manchester United. Selanjutnya, Manchester United akan menjamu Wimbledon di Old Trafford. Wimbledon berhasil menahan seri MU dengan skor 1-1. Taibbi kembali ke bebolan namun bukan salah dari Taibbi. Di pertandingan ini Taibbi lagi-lagi diganjar man of the match karena dua penyelamatan gemilangnya. Publik lagi-lagi dibuat terkesima dengan penampilan gemilang dari Massimo Taibbi di pertandingan itu. Meskipun begitu, ada saja kritik yang diberikan kepada Massimo Taibbi. Namun Alex Ferguson membela Massimo Taibbi dengan berkata bahkan seorang Peter Smeichel pun pernah melakukan kesalahan. Pertandingan selanjutnya MU akan menghadapi Southampton. Disinilah awal dari kehancuran karir Taibbi di MU. Dan salah satu hari bersejarah yang tidak ingin diingat-ingat lagi oleh fans MU itu pun terjadi di mana MU melawan Southampton. Meskipun MU tidak kalah, namun Taibbi menjadi bahan olok-olok publik dan fans rival dari Manchester United. Bagaimana tidak, gol kedua Southampton yang disepak oleh Letizier masuk ke gawang Taibbi dengan cara yang sangat memalukan. Tendangan pelan Letizier yang menyusur tanah justru melewati kedua belah kaki dari Taibbi. Bola masuk, segala sesuatunya berubah semenjak itu. Bahkan karena masalah ini pun, Alex Ferguson tidak berani lagi untuk berkomentar mengenai penampilan Massimo Taibbi. Media Inggris sampai menjuluki Massimo Taibbi orang buta dari Venesia. Pertandingan selanjutnya MU akan menghadapi Chelsea. Namun lagi-lagi Alex Ferguson tidak memiliki banyak pilihan. Dia hanya bisa memainkan Massimo Taibbi kembali. Dia berharap di penampilan berikutnya Massimo Taibbi bisa memperbaiki penampilannya dengan penampilan yang gilang-gemilang. serta setidaknya bisa memenangkan pertandingan dengan clean seat. Di dua pertandingan sebelumnya, MU sudah tidak pernah menang lagi. Menahan seri satu sama Wimbledon, dan tiga sama Southampton, dan dua-duanya bermain di kandang Manchester United. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang memalukan bagi karir Fergie yang baru saja menjuarai treble winner. Sedangkan fans United sudah mulai tidak percaya kepada Massimo Taibbi. Namun sekali lagi, tidak ada pilihan lain. Mimpi buruk Taibbi tidak berakhir di pertandingan ketiganya. Melawan Chelsea lagi-lagi ia membuat blunder fatal. Setiap orang memiliki kesabarannya sendiri. Begitu pun juga Fergie. Batas kesabarannya akhirnya habis juga. Ia mulai tidak suka dengan penampilan Taibbi. Bagaimana tidak, Taibbi sangat ceroboh dalam mengawal gawang MU. Di pertandingan itu, ia layaknya seorang keeper divisi kelima Liga Inggris yang mengawal gawang juara Liga Inggris. Di gol pertama, ia harus berdapatkan dengan Gary Neville yang membuat Fergie sangat marah sekali. Ditambah lagi di babak pertama, MU harus kehilangan satu orang pemain karena di kartu merah. Karena Nicky Bat melakukan pelanggaran konyol kepada Dennis Wise. Hal itu menyebabkan Nicky Bat harus meninggalkan lapangan hijau lebih cepat dari rekan-rekannya. Kartu merah untuk Nicky Bat. Di pertandingan ini, di akhir babak pertama di dalam ruang ganti, Fergie sangat marah sekali kepada skuad MU yang bermain layaknya tim mediocre. Namun amarah Fergie di ruang ganti tidak berarti apa-apa bagi Masimo Taibbi karena ia tetap melanjutkan penampilan buruknya di malam itu. Ia harus kebobolan lagi 3 gol di babak kedua. Salah satunya ketika sepakan Jody Morris lagi-lagi masuk ke dalam kolong dari Masimo Taibbi. Sangat memalukan sekali MU bertanding layaknya tim divisi 5 di bantai Chelsea 5-0 di Stamford Bridge. Laga di Stamford Bridge ini menjadi akhir dari perjalanan Taibbi di Manchester United yang hanya berjalan 22 minggu saja. Sebab di pertandingan selanjutnya MU mempercayakan gawangnya kepada Raymond van der Gogh meskipun ia masih cedera. Dan sampai pada akhir musim, MU memainkan Mark Bosnick dan van der Gogh secara bergantian. Demikianlah perjalanan karir Taibbi. Kontrak 4 tahun yang ia tanda tangani berakhir hanya dalam waktu 22 hari. Demikian video tentang seri pemain gagal yang pertama setelah kita membahas Masimo Taibbi. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komennya, dan share ke teman-teman kamu. Serta saya mengajak teman-teman semua untuk bergabung dengan channel Pandit Kampung dengan cara men-subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Pandit Kampung, sampai jumpa di next video. Salam Blunder! Sampai jumpa di next video. Terima kasih.